6 Hewan Langka Yang Mungkin Akan Kamu Temui Saat Mendaki Gunung Bagi sebagian orang, melakukan pendakian gunung bisa menjadi jandu yang sulit untuk tidak dilakukan. Pemandangan yang jelas indah menjadi manat bagi para pecinta alam untuk mendaki gunung-gunung terbaik yang ada di seluruh nebinya. Namun, mendaki gunung berarti juga harus mau berbagi kekayaan alam dengan manusia ciptaan Tuhan yang lainnya, termasuk hewan-hewan yang tinggal di dalamnya. Jika beruntung, tak jarang para pendaki akan menemukan hewan-hewan langka di jalur pendakian yang sedang mereka lewati. Apa saja jenis ke-6 hewan langka itu? Ajak Sang Anjing Hutan Ajak merupakan salah satu jenis anjing hutan yang hidup di gunung-gunung, sehingga ketika mendaki kamu bisa saja bertemu dengannya. Namun, kamu wajib waspada ketika bertemu dengannya, karena biasanya ajak ini tidak kesendirian, tetapi selalu hidup bergerombol. Kurang lebih jumlah teman-temannya dalam satu kelompok bisa sampai 5 hingga 12 ekor. Penampilan dari anjing jenis ini cukup unik. Wajahnya mirip dengan serigala, warna bulu yang coklat kemerahan dengan dagu dan perut yang berwarna putih. Ajak dapat juga ditemukan di Taman Nasional Gunung Leser dan Taman Nasional Bromo. Elang Jawa Elang jenis ini sudah sangat langka dan tersebar hampir di seluruh pulau Jawa. Namun karena keserakaan manusia, elang jawa ajak kali diburu sehingga menjadi langka seperti sekarang ini. Jika beruntung, kamu akan menemukan atau melihat elang jenis ini ketika tengah mendakigum. Burung Pauk Pancawarna Sesuai dengan namanya, burung jenis ini memiliki 5 warna dominan di sekujur tubuhnya. Burung jenis ini sangat dilindungi dan biasanya berada di ketinggian 1500 mdpl. Ciri-ciri dari burung jenis ini adalah memiliki tubuh yang rada gemuk, berwarna keemasan dengan garis kepala berwarna hitam dan alis kuning yang menjauh. Habitatnya tersebar di wilayah Sumatera, Rali, dan Jawa sehingga sangat memungkinkan jika para pendaki melihat burung langka ini. Namun akibat di burung, populasi dari burung ini pun kian menipis. Kanguru Pohon Papua memang menyukurkan berbagai keajaiban alam yang sungguh mempesona, termasuk dengan kehadiran kanguru pohon yang satu ini. Habitat asli dari hawan yang memiliki nama lain, makuprot ini, ada di wilayah Australia, Queensland, dan Papua. Kalau kamu berencana untuk mendaki gunung yang ada di Papua, berdoa saja semoga dapat meliwat hewan langka yang satu ini. Musang Leher Kuning Musang Leher Kuning adalah satu dari banyak jenis musang yang ada di dunia. Namun keberadaan musang jenis ini sudah mulai terancam, sehingga menjadikan musang leher kuning sebagai salah satu hewan langka yang dilindungi. Musang jenis ini tersebar di Jawa, dan jika kamu telah berencana untuk mendaki gunung Semeru, berdoa saja supaya dapat bertemu dengan musang lucu yang satu ini. Burung Gagak Bangga Masyarakat Sulawesi sudah tidak asing lagi dengan burung yang satu ini. Habitat dari burung gagak ini kebanyakan memang berada di utara Sulawesi. Namun karena banyaknya penerbangan liar, menyebabkan habitat dari burung ini berkurang yang tentunya akan berpengaruh terhadap jumlah populasi mereka. Bahkan burung ini sempat dianggap telah punat. Namun setelah melakukan penelitian lebih lanjut, akhirnya dinyatakan bahwa masih ada beberapa gagak bangga yang masih hidup. Keenam jenis hewan langka ini harus kita jaga kelas tariannya bersama. Jangan sampai karena mementingkan kepentingan pribadi sehingga kita menjadi buta dan serangga. Jika kamu menemukan mereka ketika tengah mendaki, jangan di isongin ataupun di bawah bulan. Kasian mereka. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.